Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Channel ini menyediakan info-info terkini, info hangat, info politik, dan perkembangan negara Malaysia. Sila like, dan share, dan subscribe channel ini. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel ini. Sebelum admin mula, mohon pertimbang sila like, share, dan subscribe. Info hari ini admin mahu kongsikan tentang seorang alipolitik dan spekulasi rampasan kosa yang berlaku di negeri Sabah ketika ini. Info hari ini, Haji Ji menghadap Juhar. Lima, Adun Amno kecam tindakan Bung Moktar. Info hangat ini admin dapat daripada agenda daily. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dijangka mengekalkan lima alih Dewan Undangan Negeri daripada Amno dalam rombakan kabinetnya. Walaupun parti itu pada peringkat negeri menarik sokongan terhadapnya. Ini karena kelima-lima, Adun Terbabit telah mengisytiharkan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri yang sah di sisi Perlembagaan Negeri Sabah. Mereka juga turut mengecam tindakan pengurusi Badan Perhubungan Amno, Negeri Datuk Seri Bung Moktar Radin yang menarik sokongan kepada Haji Ji dan mendesak beliau meletak jawatan. Lima adun itu ialah Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya, Pembantu Menteri Keuangan Datuk Jasni Dayak, Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk James Ratib, Datuk Muhammad Arsyad Bistari, dan Datuk Yusof Yakub. Mereka adalah antara 18 adun Barisan Nasional Sabah, tetapi hanya 13 sahaja yang menyokong tindakan Bung Moktar menarik sokongan terhadap Haji Ji. Dalam kenyataan bersama petang itu, lima adun Amno itu melahirkan kekecewaan di atas tindakan Bung Moktar dan adun Pati itu yang lain yang menarik sokongan kepada Haji Ji dan gabungan rakyat Sabah. Kami melahirkan rasa terkilan dan kesal kerana Sabah dan rakyatnya sekali lagi diheret ke dalam krisis politik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bersama-sama rakyat Sabah, kami berpegang teguh dengan kepercayaan bahwa ini bukan masanya untuk merebut kuasa. Sebaliknya, sudah tiba masanya untuk bersatu agar kerajaan negeri sekarang dan semua pihak dapat meneruskan untuk menumpukan kepada masa, tenaga, dan sumber untuk memulih dan memajukan ekonomi negeri serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Kami telah dikejutkan oleh tindakan beberapa pihak tertentu, khususnya pengurusi Badan Perhubungan Amno Negeri Sabah yang telah berusaha menjatuhkan kerajaan negeri Sabah yang sah. Sesungguhnya kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan dengan ini kami mendesak agar beliau meletakkan jawatannya sebagai pengurusi Badan Perhubungan Amno Negeri Sabah dengan serta-merta kerana tindakan tersebut mencemarkan nama baik pati. Sementara itu, utusan melaporkan Adun Tanjung Papat Datuk Franki turut dikabarkan bakal dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri yang baharu bagi menggantikan Bung Mokhtar. Terdahulu, Haji Ji menghadap yang dipertua negeri Sabah Tun Johar dalam pertemuan hampir sejam di Istana Negeri Sabah. Kendaraan membawa Ketua Menteri Sabah itu dilihat memasuki perkanangan Istana Negara, maafkan saya, Istana Negeri dalam jam 4.20 petang. Pertemuan itu berkemungkinan berkaitan dengan rombakan Kabinet Negeri Sabah yang dijangka pada Isnin ini. Jadi apa pendapat viewer mengenai isu hangat ini yang sedang berlaku di Sabah? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di channel ini. Sebelum admin mula, mohon pertimbang sila like, share, dan subscribe. Info hari ini admin mahu kongsikan tentang seorang alipolitik dan spekulasi rampatan kosa yang berlaku di negeri Sabah ketika ini. Info hari ini, Haji Ji menghadap Juhar. Lima, adun UMNO kecam tindakan Bung Mokhtar. Info hangat ini admin dapat daripada agenda daily. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dijangka mengekalkan lima alih Dewan Undangan Negeri daripada UMNO dalam rombakan Kabinetnya. Walaupun parti itu pada peringkat negeri menarik sokongan terhadapnya. Ini karena kelima-lima, adun terbabit telah mengisytiharkan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Haji Ji sebagai Ketua Menteri yang sah di sisi Perlembagaan Negeri Sabah. Mereka juga turut mengecam tindakan pengurusi Badan Perhubungan UMNO, Negeri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang menarik sokongan kepada Haji Ji dan mendesak beliau meletak jawatan. Lima adun itu ialah Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahelmi Yahya, Pembantu Menteri Keuangan, Datuk Jasni Dayak, Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk James Ratib, Datuk Muhammad Arsyad Bistari, dan Datuk Yusof Yaakub. Mereka adalah antara 18 adun Barisan Nasional Sabah, tetapi hanya 13 sahaja yang menyokong tindakan Bung Mokhtar, menarik sokongan terhadap Haji Ji. Dalam kenyataan bersama petang itu, lima adun UMNO itu melahirkan kekecewaan di atas tindakan Bung Mokhtar dan adun pati itu yang lain yang menarik sokongan kepada Haji Ji dan gabungan rakyat Sabah. Kami melahirkan rasa terkilan dan kesal kerana Sabah dan rakyatnya sekali lagi diheret ke dalam krisis politik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bersama-sama rakyat Sabah, kami berpegang teguh dengan kepercayaan bahwa ini bukan masanya untuk merebut kuasa. Sebaliknya, sudah tiba masanya untuk bersatu agar kerajaan negeri sekarang dan semua pihak dapat meneruskan untuk menumpukan kepada masa, tenaga, dan sumber untuk memulih dan memajukan ekonomi negeri serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Kami telah dikejutkan oleh tindakan beberapa pihak tertentu, khususnya pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah yang telah berusaha menjatuhkan kerajaan negeri Sabah yang sah. Sesungguhnya kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan dengan ini kami mendesak agar beliau meletakkan jawatannya sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah dengan serta-merta kerana tindakan tersebut mencemarkan nama baik pati. Sementara itu, utusan melaporkan Adun Tanjung Papat Datuk Franki turut dikabarkan bakal dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri yang baharu bagi menggantikan Bung Moktar. Terdahulu, Haji Ji menghadap yang dipertua negeri Sabah Tun Johar dalam pertemuan hampir sejam di Istana Negeri Sabah. Kendaraan membawa Ketua Menteri Sabah itu dilihat memasuki perkanangan Istana Negara, maafkan saya, Istana Negeri dalam jam 4.20 petang. Pertemuan itu berkemungkinan berkaitan dengan rombakan Kabinet Negeri Sabah yang dijangka pada Isnin ini. Jadi apa pendapat viewer mengenai isu hangat ini yang sedang berlaku di Sabah? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.